Bagaimana prospek bisnis rangkaian pernikahan di tahun 2017? Kita akan membahasnya bersama dengan Direktur Bisnis BrightStory.com, Gisela Setiawan. Selamat pagi, Gisela. Selamat pagi. Gisela ini kalau kita lihat untuk per tahun, 7 miliar dolar Amerika perputaran uang di bisnis rangkaian pernikahan. Ini luar biasa sekali dengan putaran seperti itu. Sebenarnya kalau dilihat dari prospeknya, prospek tahun ini apakah akan sebesar itu atau mungkin lebih? Harusnya sih lebih ya, karena kalau misalnya dilihat dari animo pasarnya untuk booking pada tahun ini, itu kan berarti sudah dilakukan request-nya dari tahun lalu kan? Ya, dari Semer ya. Karena persiapan kan biasa berdasarkan riset kita juga sudah lebih dari setahun. Itu lebih banyak sih. Oke, apa sih sebenarnya yang membuat bisnis ini begitu bergeliat ya? Banyak subur sekali di tahun-tahun begitu ini. Ini apa yang membuat nampaknya bisnis ini bisa dilirik nih? Mungkin karena sebenarnya pada dasarnya setiap orang itu pasti ada keinginan untuk menikah. Jadi dalam berbagai generasi itu pernikahan selalu terjadi sih. Jadi itu yang membuat akhirnya kebutuhan ya. Jadi nampaknya ini menjadi salah satu yang wajib seperti itu. Tapi kalau kita lihat Giselle, ini dari riset yang dilakukan adalah di mana hampir 40-60% dari anggaran pernikahan itu ke venue, terus catering dan dekorasi. Apakah ini bisa menjadi salah satu dikatakan sektor terbesar dalam hal ini? Sebenarnya kalau misalnya dilihat, emang kalau misalnya wedding budget 100%, emang 40-60% itu bakal lari ke venue sama F&B sih. Yang berikutnya biasanya posisi berikutnya itu adalah foto dan dokumentasi. Kenapa mungkin foto dan dokumentasi? Karena banyak para calon pengantin itu berpikiran yang tersisa dari hari, satu harinya mereka itu kenangannya itu adalah di foto dan video. Baru berikutnya dekorasi, seperti itu. Oke. Nah ini apa yang menyebabkan sebenarnya akhirnya dekorasi, catering dan juga venue ini menjadi satu hal yang lebih mahal sih dibandingin yang lain? Mungkin karena kalau misalnya dilihat juga itu berdasarkan kapasitas tempatnya juga kalau semakin banyak undangannya tentu venue-nya semakin besar dan makanannya juga mengikuti undangannya ya. Undangannya ya. Jadi pastinya pos terbesarnya di situ. Oke. Kalau misalnya tentang wedding budget sih. Nah ini kan berarti memang harus hitung-hitungan di awal seperti itu ya tantangannya. Nah kalau kita lihat dari tantangan bisnis pernikahan ini. Anda melihat bahwa kita kan tentunya dari pernikahan ini ada kerjasama antara si catering dan venue dan dekorasi ataupun apapun itu dan tata ries atau makeup. Nah kalau di sini dilihat dari tantangan ya di 2017, Anda melihatnya seperti apa? Tantangan para pelaku bisnis ya untuk pernikahan. Mungkin yang paling perlu diperhatikan itu adalah menjadi unik dan berbeda dari satu dengan yang lainnya. Karena kalau misalnya kita lihat juga dari antara para wedding vendor kan mereka harus memiliki keunikan masing-masing ya supaya bisa bersaing. Karena kalau dilihat low barrier to entry-nya for this business, it's not that high juga gitu. Semuanya bisa cenderung masuk. Semuanya bisa cenderung masuk. Nah ini kan tapi kalau kita lihat dari tantangan si pelaku dekorasi, catering, dan juga venue-nya. Semua sekarang makin, ayo kita punya dekorasi yang model internasional nih atau tradisional tapi modelnya lebih keren, gebioknya di warna lebih warna putih, gold, dan segala macam. Nah ini kan tentunya makin banyak juga persaingannya. Tantangannya untuk ketiga faktor, sektor ini tuh apa sih? Selain menjadi unik dan menjadi diri sendiri gitu maksudnya. Mungkin dari sumber dayanya juga untuk masuk ke bisnis pernikahan tuh juga mereka mesti lebih belajar budaya dan tradisi pernikahan apa yang akan dilakukan dan dilaksanakan gitu. Karena untuk pernikahan internasional atau tradisional itu pasti yang disajikan nanti juga berbeda. Tata acaranya juga berbeda, dalam proses merancang planningnya itu juga pasti berbeda, kebutuhannya semua berbeda sih. Jadi untuk benar-benar membantu para calon pengantin menemukan vendor-vendor yang pas untuk pernikahan mereka, karena itu juga cuma sekali seumur hidup ya, itu diperlukan sih kalau misalnya benar-benar mengerti budayanya. Jadi planningnya juga ini, terus dari para vendornya juga memberikan yang benar-benar mereka cari gitu. Oke, nah ini kan nampaknya kalau bisnis ini begitu orang melihat, wah ini lumayan nih bagus nih terjun ke dalam bisnis ini. Paling tidak saya mau terjun ke cateringnya, atau saya mau terjun ke dekorasinya. Nah ini pelaku baru, misalnya pelaku usaha yang baru ingin terjun. Ini ada nggak sih trik-trik khususnya mereka harus melihat seperti apa? Mungkin dilihat sih trennya tahun ini kemana gitu. Mungkin lebih dipelajarin juga apakah lebih ke arah yang standing party atau sitting party. Kemudian lokasinya juga, karena di beberapa lokasi juga terkait oleh budaya juga, emang mungkin lebih cenderung ingin sitting party daripada standing party. Oke, nah ini kalau kita lihat terkait Anda mengatakan per tren ya. Ini nampaknya tren di 2017 apakah masih memakai tradisional atau internasional nih? Weddingnya. Oh itu sebenarnya tergantung oleh jumlah, maksudnya populasinya sendiri sih. Tapi kita melihat kecenderungan kalau misalnya lebih ke arah international wedding saat ini. Jadi tradisionalnya juga udah yang lebih modern, nggak setradisi dulu gitu. Apa yang membuat international wedding ini lebih diminati sih oleh pasar dibandingkan dengan tradisional? Lebih ringkas? Iya. Sebenarnya jadi lebih simple kali ya, jadi nggak terlalu banyak prosesi gitu-gitu. Kalau dari budget juga apakah karena memang international ini lebih murah dibandingkan dengan tradisional? Budget sebenarnya relatif kembali lagi, karena tergantung calon pasangan pengantin ini mengalokasikan budget kemana. Cuman tentunya kalau misalnya weddingnya lebih simple, prosesinya lebih simple, budget yang dikeluarkan juga lebih sedikit. Mungkin kan nggak perlu banyak ganti baju atau attire-nya gitu, bisa diatur gitu. Nah kalau dari pengalaman Mbak Giselle sendiri untuk melihat bahwa pernikahan tradisional, kita tahu Indonesia begitu banyak budayanya. Dan Anda melihat memang dari begitu banyak budaya ini yang paling banyak digemari dan populer ataupun favorit, itu daerah mana? Maksudnya pernikahan tradisional mana yang sering gitu. Biasanya sih kalau misalnya pernikahan internasional kan cenderung umum kan. Kalau misalnya pernikahan tradisional biasanya paling sering masih berjalan adatnya sih biasanya Jawa. Jawa ya, paling banyak diminati seperti itu. Oke, baik. Nah kalau kita lihat tadi ada beberapa tren, ini kalau kita lihat di sini venue, venue juga menjadi salah satu yang harus dipikirkan. Tapi ini kalau dari riset di Bright Story mengatakan bahwa masih memilih untuk gedung serbaguna sebagai venue. Ini akan menjadi tren juga di 2017? Sebenarnya kalau misalnya gedung serbaguna itu memang menjadi tren secara general. Itu dikarenakan tata letaknya bentuk venue sendiri itu cenderung lebih plong dan kosong sehingga para calon pengantin itu bisa bikin dekorasi yang lebih macem-macem gitu. Kita ingat bahwa 2016 lalu banyak muncul atau ngetrend dengan tema outdoor, lebih back to nature seperti itu. Nah ini kan kalau dilihat apakah di tahun 2017 ini juga akan menjadi tren juga? Karena kita melihat bahwa... Masih sih tema tahun ini untuk Bright Story Fair juga yang kita usung menurut kita wedding trend tahun ini bakal jadi green botanical juga. Kenapa? Itu juga salah satunya karena pantun colornya juga hijau tahun ini. Dan udah kayak gitu memang back to nature menjadi salah satu opsi sih karena beda dari yang biasanya gedungan gitu. Tapi masih ada gedungnya sedikit biasanya untuk para yang tua gitu. Nah itu dia. Ada masalah kalau back to nature atau outdoor, masalah di orang tua yang tentu ini menjadi salah satu harus dipertimbangkan bagi para mempelai. Nah ini kalau kita lihat, kalau mencari yang outdoor, itu apa sih yang harus diperhatikan juga untuk para yang pelaku usaha ingin membuka usaha ini? Mereka tentunya harus menyediakan lapangan-lapangan. Kita tahu ada rumah-rumah yang dijadikan venue juga seperti itu. Nah ini tanggapan Anda seperti apa? Sebenarnya pasti tempatnya lebih cantik dan lebih intimate sih kalau misalnya outdoor gitu. Cuma mungkin yang perlu diperhatikan adalah kalau misalnya back up plan-nya, kalau misalnya cuacanya agak kurang mendukung. Butuh bawang hujan atau nggak sih kalau gitu? Itu tergantung kepercayaan sih. Ada beberapa orang yang kayak, aduh kita nggak boleh pakai bawang hujan. Oke gitu. Butuh biaya lebih kalau untuk itu. Biasanya biaya lebihnya tenda sih. Kan kalau misalnya outdoor, terus cuacanya kurang mendukung gitu. Oke. Bang, bagi saya kita akan lanjutkan bagaimana perkembangan terkait dengan proses bisnis untuk rangkaian pernikahan ini. Di segi selanjutnya kami akan kembali pemerintah sesaat lagi.